selamat datang di the house of the dead tiba-tiba saya akan main game ini lagi jadi untuk kali ini saya akan mencoba untuk mendapatkan good ending ya karena di video saya sebelumnya dimana saya bermain ini juga saya cuma mendapat skor sekitar 56 ribu saya ingin mencoba untuk mendapatkan skor di atas 60 ribu karena untuk mendapatkan good endingnya kita harus mendapatkan skor di atas 62 ribu ini cuma tebak-tebakan aja ya jadi saya akan coba untuk langsung main jadi untuk mendapatkan skor di atas 60 ribu jadi tidak boleh ada stage yang mati ya baik ketembak, sengaja ketembak ataupun ini karena dibunuh sama zombinya eh mantap itu tadi yang cukup susah ya jadi intinya disini untuk mendapatkan skor yang tinggi jadi ada beberapa serga yang pertama kita tidak boleh membunuh postage yang kedua kita harus mendapat membunuh cukup banyak zombie terus apa lagi ya oh ya kita harus mendapatkan koin-koin kemudian kodok-kodok yang nanti akan saya coba tunjukkan nanti di sepanjang gamenya karena saya tidak banyak ngomong karena harus fokus koin-koin yang tadi itu juga harus didapatkan ya karena itu juga akan menambah skor nanti untuk ending di game ini setahu saya ada decay ya jadi ada good ending normal ending sama bad ending jadi untuk good endingnya itu sebentar sebentar untuk good endingnya kalau nggak salah itu di akhir nanti kita akan lihat sofi selamat kalau normal ending ya kita meninggalkan meninggalkan mansion ini ya sofinya mati gitu kalau bad endingnya setahu saya itu sofinya mati terus jadi zombie juga jadi dia terinspeksi jangan lupa disini ada kodok sudah itu aja intinya pas tesnya jangan sampai mati itu aja intinya itu aja intinya di sini ada koin di sekitar sini ya Arkad itu sebenarnya kelemahannya ya itu gamenya terkesan repetitif sih kalau kalian main berulang-ulang ya itu-itu aja tapi enaknya game artik itu punya jalurnya masih jalurnya itu pasti beda-beda jadi misalkan kalau kalian misalnya di satu tempat membunuh yang hostage maksudnya kalau stesenya mati itu pasti kaya akan dapet jalur yang beda itu diam kalau eh apa ya kalau eh Sophie apa namanya kalau misalnya kalian dihadapkan oleh dua jalur dan kalau pilih satu jalur pasti akan beda juga apa jalur yang akan kita diri tapi nanti ujung-ujungnya kita akan menghadapi boss yang sama disini kita berhasil menyelamatkan tujuh hostage sebenarnya kalian bisa pilih jalur ke bawah iya saya memilih jalur yang atas sini aja coba ambil koin karena koin itu pendek tadi disitu sebenarnya ada bonus life tapi karena nggak kandil ya udahlah tak apa-apa kena satu tadi memang sayang tadi ya tapi nggak apa-apa jangan lupa untuk tembak raci di sini karena ada hostage nah kalian dapat life up selamat menikmati sebenarnya kalian bisa pilih ke bawah atau kalian tembak itu dia akan keluar jembatannya oke, cepatnya dapat gila, susah banget airnya, terus fight gila sih, dulu saya main ini war 2 HD itu bener-bener serem soalnya ya, mungkin grafiknya tidak sebagus game charlan sekarang, tapi dulu itu serem lho kena satu, bodoh lah soalnya ya, mungkin Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sekarang kita lagi capai Terima kasih telah menonton! 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 Kodoknya dapat! Kodoknya usahakan semua koin sama kode bisa didapatkan! Terima kasih telah menonton! 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 Tadi banyak kesalahan juga sih yang saya lakukan Ini jari saya udah capek nembak nih Eh yang ketiga Harusnya zombie-zombie yang saya miss tadi itu sebenarnya bisa dibunuh karena kurang yang cepet ya hasil kelewat itu bunuh zombie itu juga ngaruh ke skor nantinya yuk ayo ayo untuk yang ini gampang kalau kalian cukup fokus ke kepalanya aja dan tembak terus ini enggak akan berkutik itu kalau tembakannya tepat semua eh 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 mau ngapain mau ngapain I'll get you Kyrian berapa 49.000 harusnya bisa sih jadi ini chapter terakhir jadi nanti kita akan melawan dua bus sebelumnya nah ini salah satunya pokok kalian tembak aja ke bagian-bagian merahnya yang ada di dada sebelah kalau sudah lepas armornya kalian bisa tembak di bagian mana aja terserah terus habis ini kita akan melawan yang kelelawar saya juga termasuk kampang habis ini kita akan masuk ke bonus room semoga oke bener masuk ke bonus room itu tadi itu isinya ya koin kodok yang bisa kalian tembak itu itulah guna jadi eh lumayan untuk nambah skor untuk yang chapter terakhir ini sedikit maksudnya cuma setengah sebentar nah selama yang di chapter 1 dan 3 chapter 1 sampai tiga maksudnya eh supos terakhir jadi untuk ending dari host of the dead itu tergantung berapa skor yang kita dapat itu mungkin eh ini cuma prediksi aja ya karena saya belum riset lebih lanjut kalau dapat good ending kalian harus dapat skor di atas 60.000 kalau untuk normal kalian harus menyelesaikan dengan skor di atas eh di bawah 50 di bawah 60.000 ya kalau untuk bad ending itu kok skor serendah rendahnya normal ending mungkin sekitar 40.000 sampai 50 ribuan ya saya juga kurang ngerti sih intinya adalah sekarang kita akan melawan boss terakhir yang bisa dibilang menjadi icon dari game host of the dead semuanya itu adalah kabel-kabel yang terekspos di badannya ini adalah bagian yang cukup sulit harus fokus karena gerakannya cukup cepat ah pasnya dua akibat akibat karena salah ini fase terakhirnya itu menembakkan bola-bola api ini gampang sih ini kalian cukup fokus ke paha kanan petis kiri sama lengan ini lengan atas sebelah kiri kemudian lengan bawah bagian kanan itu kelemahannya si magician akhirnya berhasil namatkan semoga dapat good ending saya beberapa ada yang miss juga ya karena capek nembak emos itu capek lagi karena akurasi saya itu juga kecil banget gila ini saya usaha ini bener-bener saya selesaikan sebisanya saya berharap semoga bisa dapat skor tinggi jadi sebenarnya game arcade itu seru loh ya mungkin ya seperti yang saya bilang gamenya itu terkesan repetitif maksudnya ya kalian kalau main ya udah gitu-gitu aja polanya sama tapi kalian bisa buat polanya beda juga itu tergantung apa yang kalian lakukan selama di game mungkin kalian meleleh jalur yang berbeda atau mungkin kalian eh meh sengaja membunuh atau mungkin tidak sempat saya menyelamatkan hostessnya ini kita akan lihat apakah saya berhasil mendapatkan ending terbaik sofi selamat yes mantap akhirnya kerja keras terbayarkan mantap siap saya namakan yang bugi akhirnya kita mendapatkan 6602 241 gila emang oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini nah senang ya maksudnya bisa kembali lagi ke gas of the dead ini dan akhirnya saya bisa mendapatkan skor tinggi di ranking dan mendapatkan good ending dimana kita berhasil menyelamatkan show sofi sofi dimana ini adalah atau mungkin tunangan atau rekan dari karakter utama yang kita pakai oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like share dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax